Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan calon presiden nomor urut tiga untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut satu. Dan waktu bapak satu menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota dan hari ini menjadi isu publik saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi. Saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silahkan. Baik, waktunya masih ada bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih, kemudian kami silahkan calon presiden nomor urut satu untuk memberikan jawaban selama dua menit dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor satu. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan, tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7 persen. Jadi tidak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua, ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita. Di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Ya, waktu sudah habis. Dan kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, disilahkan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti menarik negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat prokon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap. Tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana lasa keadilan kita. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!